Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nah teman-teman semua Kali ini aku mau nyari bahan Untuk membuat masakan Khas Turki Yaitu syarga Dan bahan utama itu adalah Daun anggur muda Jadi aku mau otw dulu ke taluk teman-teman Nanti sekalian kita nge-vlog Dan ikuti keseruan kita ya Sampai kita buat makanan yang lezat banget Khas Turki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman semua Kali ini aku udah sampai di kebun Anggurnya Dan kali ini kita mau kelilingin Dan lihat-lihat keseruannya Pokoknya nanti kita Pas habis disini ada apa aja ya Terus ya Terus ya Nah teman-teman semua Aku udah ada di depan gerbang Dari kebun anggur ini Kita disanyi oleh Pohon-pohon lagu Ayo kita lanjut terus ke dalam ya teman-teman Aku bakal kasih tau Jadi disini itu Banyak sekali berbagai macam buah-buahan Tapi identik dengan pohon anggur Terus disini juga ada buah durian Kemudian ada juga disini Lucu banget teman-teman Nah di kanan kiri Di kanan kiri-kiri tuh Ada banyak sekali pohon anggur Yang bertebaran di mana-mana Dari yang masih kecil juga ada Pohon kurma teman-teman Nah selain banyak banget Pohon buah-buahan Kita juga disini Dikasih Kesempatan Kalau mau nanem Dijual juga bibit-bibitnya Dari berbagai macam anggur ya teman-teman Dari anggur hijau Anggur merah Dari jenis-jenis anggur Eropa Juga ada disini Kalau teman-teman berminat Bisa juga dibeli Juga disini Kalau buat duduk-duduk santai Atau menikmati weekend Yang minim beje Tapi seru banget Karena kita melihat Banyak sekali Pohonan yang Jujur di Aslinya itu Di petai baru itu Biasanya Enggak Berhasil ya Buat Apa nanem pohon anggur Kalaupun berbuah kecil Tapi enggak disini teman-teman Mungkin dari segi pupuk Atau perawatannya itu Keren banget Jadi disini Anggurnya itu subur-subur banget Teman-teman Besar-besar banget Dan biasanya Kalau anggurnya merah itu Boleh teman-teman beli Ada juga harganya Cuma Pas aku kesini itu Anggurnya masih dijauh-jauh teman-teman Teman-teman bisa perhatikan Ini anggurnya masih dijauh-jauh ya teman-teman Dan Disini juga banyak banget tempat-tempat Untuk duduk-duduk santai Gubu-gubu kayak gitu Buat kita Istirahat Sambil minum-minum teh Kopi Atau Es Karena juga disini dijual Ada penjualnya teman-teman Juga diselingi suara gemlicik air Di tengah-tengah itu ada kolam ikan teman-teman Supaya kita berelaksasi gitu Sambil duduk-duduk Santai Pokoknya disini enak banget teman-teman Bisa Sambil mengajarkan ke anak juga Masih tau ini loh Namanya pohon anggur Gini loh bentuk pohon kurma Pohon labu Jadi kita bisa Berekreasi Sambil belajar Dan Alhamdulillah Badi kata pemiliknya Aku boleh Ngambil daun anggur mudanya Dan ini suami dan anak aku Udah kecapean banget Jadi boleh Isirahat Di tempat yang udah disediakan Dan karena masuk waktu asar Jadi aku mau ajak teman-teman Untuk sulat asar Di Masjid Agung Taluk Masjid Agung Kuantan Singh ini Menjadi Ikon dan sekaligus Simbol religius masyarakat Kuantan Singh Nah masjid ini Sangat mencolok Baik dari sisi bangunan Warna dan luas bangunan Berada di jalan proklamasi Kelurahan Sungai Jering Teluk Kuantan Letak masjid ini Sangat strategis Tepat di persimpangan Menuju kota Sport center Keki Liranjau Dan menuju kompleks Perkantoran Pemkap Kuantan Singh Masjid ini Mulai berdiri Sejak 2010 lalu Di lahan seluas 32.000 meter persegi Kapasitasnya Bisa menampung 2.200 jemaah Bangunan masjid Didominasi warna hijau dan kuning Kemegahan lain Dapat dilihat Dari bentuk bangunan yang besar Dan kubah Yang mengadopsi Gaya timur tengah Kubah berwarna hijau cerah Dengan aksen grafis Yang umum diterapkan Pada masjid-masjid Di Provinsi Riau Karena kemegahan itu Masjid ini pun Masuk dalam 100 masjid mega di Indonesia Penilaian langsung Dari tim Kementerian Agama Atau Kemenag Dan aku udah Sekitar 7 kali Solat di masjid ini Rasanya itu beda banget Temen-temen Rasanya itu tenang Banget Khushu Banget Karena disini Suasanya damai Banget Aku jadi bisa leluasa Solat dengan khushu Terus sebelum Waktu azan Biasanya diisi dengan Acara Kultum Atau kuliah 7 menit Atau ceramah Kira 7 menit Menjelang waktu azan Dan disini tuh Bener-bener hikmat banget Kalau kita mau Berberbi ibadah Jadi aku Kemana pun Kalau ke taluk Sempatin ke masjid Taluk Agung Kuantan ini Dan ini pemandangan Kalau kita lihat Dari dalam temen-temen Bener-bener megah banget Luas banget Ini dalamnya kubah Nah hiasan dinding atas Sampingnya itu Ornamen asmal husna Ya temen-temen Dari kaligrafi itu Bener-bener Bagus banget Estetik banget Keren Maksudnya ini Rekomen banget Buat temen-temen Yang mau beribadah khusus Nah kayak gini Pemandangan luarnya Temen-temen Bener-bener Masya Allah Indahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah temen-temen semua Daily Vlog Mau maikir share Sampai disini aja ya Selamat menikmati Banyak Share Dan subscribe ya Jadi Daily Vlog kita belum tidur Di Maksud Agung Kali 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 Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati